Pasien positif Corona ke-54 yang merupakan seorang laki-laki berusia 33 tahun dari desa Terbis, kejamatan Panggul, ternyata selama 14 hari terakhir juga tidak melakukan perjalanan keluar kota. Pastinya meski yang bersangkutan bekerja sebagai sopir, namun selama 14 hari terakhir tidak melaksanakan pekerjaannya. Merujuk dari riwayat pasien 54 pada 8 Juni 2020 yang bersangkutan berkunjung ke salah satu bank plat merah. Kemudian pada 12 Juni sampai dengan 8 Juli, yang bersangkutan beraktifitas di rumah untuk membangun rumahnya. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli, pasien 54 mengikuti rapi tes untuk persyaratan KPPS. Sementara itu hasilnya menunjukkan bahwa yang bersangkutan reaktif. Dalam pers rilisnya, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Teringgalek, Dr. Murti Rukian Darip menyampaikan, karena yang bersangkutan dinyatakan reaktif kemudian ditindak lanjuti dengan swab tes di RSUD Dr. Sudomu Teringgalek. Selanjutnya pada 14 Juli, hasil swab keluar dan yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19. Terima kasih telah menonton! Dilaksanakan swab untuk pasien nomor 54 di RSUD, dan pada tanggal 14 Juli hasilnya keluar dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Tindak lanjut untuk pasien nomor 54, selanjutnya dilakukan isolasi di Asrama Dinas Kesehatan Kabupaten Teringgalek, dan dilakukan tracing pelacakan kontak erat, terdapat 12 orang kontak erat dari pasien nomor 54. Dari hasil tracing terhadap pasien nomor 54, ditemukan sejumlah kontak erat. Beberapa di antaranya, yaitu istri, dua orang anak, ayah, ibu, dua orang adik, nenek, teman sadgas, dan kontak saat dibang sebanyak tiga orang. Sementara itu, dari hasil rapid test terhadap mereka diketahui bahwa semuanya non-reaktif. Saat ini, para kontak erat tersebut sudah melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan pengawasan ketat dari sadgas desa setempat. Terima kasih telah menonton!